Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara membeli saham di aplikasi Bareksa. Oke, langsung aja. Langkah pertama, kamu klik aja menu saham di beranda. Jika sudah punya akun saham seperti ini, pilih aja menu deposit, dan silakan isi RDN-nya dulu. Kamu bisa transfer ke nomor rekening yang berada di paling atas ini. Atau bisa juga klik profil di sebelah kanan atas, dan pilih menu deposit. Maka nanti sama ya, akan diarahkan ke metode pembayaran. Dan di sini aku memiliki saldo RDN sebesar 100 ribu rupiah. Tadi udah deposit kebetulan. Untuk cara lengkap isi saldo RDN di Bareksa, kamu bisa tonton video aku sebelumnya ya. Langsung aja kita coba beli sahamnya. Masuk ke pencarian di sebelah kanan atas. Silakan ketik dulu kode sahamnya. Ataupun nama perusahaan tersebut. Misalkan aku mau beli saham Sido, atau Sido muncul. Di sini kamu bisa lihat grafik sahamnya dalam 1 bulan terakhir, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Kebetulan ini harganya sedang diskon, jadi cocok untuk dibeli. Di order book, kamu bisa lihat antrian yang sedang jual dan beli. Terus di Bareksa juga lengkap ya, untuk informasi perusahaannya. Bisa dicek-cek aja ke samping, seperti ini. Jika sudah dirasa cocok, klik aja beli. Masukkan berapa lot yang mau dibeli. Dan 1 lot saham itu terdiri dari 100 lembar ya. Misalkan aku mau beli 1 lot aja, untuk harganya juga bisa diatur ya, mau antri di harga berapa. Jika sudah, kita klik lagi beli di bawah. Pilih konfirmasi. Dan pembeliannya sudah berhasil. Di sini untuk order belinya sedang berlangsung, jadi silahkan ditunggu aja. Oke, karena order pertama antrinya cukup lama, aku batalkan aja, dan beli lagi di harga 505 per lembar. Jadi aku naikkan ya untuk antriannya, biar tidak lama. Dan sekarang ada keterangan meced ya, atau berhasil di sampingnya kayak gini. Sekarang kita coba masuk ke Portopolio. Nah sekarang aku punya 1 lot saham Sido, atau Sido muncul, di aplikasi Bareksa aku. Dan silahkan simpan aja ya, sampai harga sahamnya naik, baru deh kamu jual. Oke segitu dulu aja, semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya ya, dislike aja kalau gak suka, dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Sido. Sido.